Ini adalah 6 dojutsu mata di anime Naruto dan Boruto yang penggunanya sedikit Yang pertama Rine Saringan, Kaguya Otsutsuki, dan Uchiha Madara Rine Saringan sebenarnya adalah mata milik Jubi atau ekor 10 Pengguna mata ini adalah Kaguya Otsutsuki dan Madara Uchiha Masing-masing dari mereka mendapatkan mata ini setelah secara sempurna menyerap kekuatan Jubi Dengan mata ini mereka berdua bisa menggunakan genjutsu terkuat yaitu Mugen Toshikyomi Dojutsu kedua adalah Ketsuryugan, Chino, dan N-O Yashiro Ketsuryugan adalah dojutsu mata yang pertama kali muncul di novel Sasuke Shinden dan juga muncul di Naruto Shippuden Mata ini berasal dari klan Chinoike Itu pun tidak semua anggota klan Chinoike yang mendapatkan mata ini Pengguna yang diketahui hanya dua, N-O Yashiro dan putrinya Chino Kekuatan dasar mata ini yaitu mirip Saringan, yaitu bisa memanipulasi genjutsu dan targetnya Tidak hanya itu, mata ini juga bisa mengendalikan besi dan objek yang memiliki unsur besi Karena itu mata ini dijuluki mata darah naga Karena bisa mengendalikan darah yang penuh dengan jat besi Mata yang ketiga Tenshaigan, Hamura Otsutsuki, dan Toneri Otsutsuki Kalau Saringan berevolusi menjadi Renenggan, dan Byakugan juga dapat berevolusi menjadi Tenshaigan Pemilik mata ini hanya yang diketahui yaitu Hamura Otsutsuki dan Toneri Otsutsuki Dikatakan kalau Tenshaigan baru akan bangkit Jika Otsutsuki keturunan Hamura yang punya Byakugan Menggunakan mata Byakugan milik klan Hyuga Gabungan chakra dua kali ini akan melahirkan Tenshaigan Dengan mata ini, Toneri ditunjukkan bisa menggunakan chakra mode sama seperti Naruto Bahkan dia juga dapat menggunakan Godama Yang keempat, Jugan, Boruto Uzumaki Toneri memberikan kekuatan mata ini, namun sumber dan kekuatan aslinya masih belum dijelaskan secara detail Satu yang pasti kekuatan mata ini dapat melihat energi dan kekuatan dari dimensi lain Menurut Momoshiki, kekuatan mata ini sangatlah merepotkan bagi klan Otsutsuki Yang kelima, Dojutsu Isshiki Isshiki Otsutsuki dan Kawaki Di mata kanan Isshiki ada Dojutsu baru Yang namanya hanya disebutkan adalah Dojutsu milik Isshiki Bukan hanya Isshiki, setelah karma dijadikan senjata di dalam tubuhnya Kawaki pun akan memiliki mata ini Namun hanya ada perbedaan jumlah pola di matanya saja Secara kekuatan, Isshiki dan Kawaki dapat menggunakan suku Nahikona Teknik untuk mengecilkan tubuhnya dan objek mati lain Dojutsu yang terakhir yang keenam adalah Senrigan Aida Di manga Boruto, karakter Aida juga memiliki Dojutsu mata yang sangat unik Mata tersebut adalah Senrigan yang hanya dimiliki oleh Aida Kekuatannya adalah Aida dapat melihat semua kejadian di seluruh dunia Dengan cara mengirim kesedaran dan pandangannya ke area yang dia mau Tak hanya saat ini, mata Senrigan juga dapat melihat kejadian yang sudah lalu Maksimal sampai hari kelahiran Aida Nah itu tadi guys, keenam Dojutsu mata yang sangat overpower dan berbahaya Bagaimana menurut kamu dan...